Terus harus jalan kemana-mana, gue nemuin banyak banget musisi-musisi yang gila-gila banget ya sebenernya Makanya tadi subhead-nya sampe ada Artis ketengah dong, bro Artis ketengah, bro Artis ketengah, bro Ampe dia close-nya, beda ruang gue jadi beda-beda apa aku yang dibawin Di okol berkemaran Kalo tadi dari pengam, dari pelaku industri-nya, kalo dari anak band-nya sendiri, lo ngerasa ada kekurangan regenerasi anak band lagi gak sih, San? Kalo mungkin di platform yang udah ada di TV atau di radio, mungkin emang cuma itu-itu aja Tapi kalo misalkan gue sebagai pelaku industri-nya terus habis itu jalan kemana-mana, gue nemuin banyak banget musisi-musisi yang gila-gila banget ya sebenernya Makanya tadi subhead-nya sampe ada 800-an bed itu yang baru ketahuan sekarang kan? Iya, iya Jadi memang sebenernya masih banyak talenta-talenta Cepat nyebar aja gak tau dimana nih sekarang nih Tapi apa season yang Bengkal yang paling utama ya karena kan Bibi udah berapa tahun? Baru berapa ya? 2007? Mau 17? Enggak, baru 17 lah Itu yang pertama, waktu pertama baru Suicide mungkin kita lagi Suicide mungkin kita lagi Itu kalau masih pengalaman anak-anak gue itu kan Gak cuma ngejaga kualitas musik tapi ngejaga 17 tahun untuk ngekaji person-nya bagus loh Bagus banget gitu Bagus banget gitu Bagusnya cuma bener-bener mau gumpah Kalo di Bibi yang emang kita gusung banget tuh kebetulan emang satu misi-satu misi sama toleransi Satu sama lain karena kan lima kepalan emang Gak ada yang gue tadi mau bilang rambutnya sama-sama hitam cuman gue gak Biar pun rambutnya sama-sama hitam lima kepalan cuman isinya kan beda-beda bro Gimana caranya lo akhirnya setelah mungkin beberapa tahun pertama Emang pasti ada tuh bunyik-bunyik segala macem cuman Akhirnya semuanya akhirnya paham kurangan, kelebihan gitu-gitu Akhirnya ya gue doakan Yes Gitu ya Kan lo malam ini akan menjadi juri misalnya Iya Kalo dari sudut pandang lo sendiri lo melihat band dari apa sih dan gimana sih gitu Apa yang lo lihat untuk menilai sebuah band wah keren Iya Beneran tadi tuh menampilannya nomor satu Dari Bapak Aidanra tadi Betul menampilannya nomor satu sisanya musikalitas semua pokoknya saling mendukung sih Yes gitu ya Harus-harus semuanya harus satu pangkat Nah ini sebelum kesan-sesan ini karena Bibi ingat tadi Zazat bilang Ya Dan cuman menjaga kualitas musik Ya kan tapi juga ada lanjutannya dan lain-lain tuh Ya kan tapi juga ada lanjutannya dan lain-lain tuh Biro Toleransia lo sedang-lain cuman nah Eh uswinal Jadi juga mereka di dalam kita ya Tuh gimana sih program selanjutnya Setelah tujuh besar ya Ya Betul kan sebenernya hari ini kan kita ada 12 besar nih Dari 800-an kemarin kita udah Udah kerjutan jadi 40 besar 20 jam kan 20 Surabaya Nah hari ini kan sebenernya ada 12 besar Ya Ya dari 12 besar ini nanti Malam ini Kita langsung mencari tujuh besar Langsung jadi tujuh ya Langsung jadi tujuh Di malam ini Ya Jadi nanti setelah tujuh itu dia akan masuk ke fase karaminanya Jadi nanti ada coachingnya juga Ada materi-materi juga yang kita kasih kepada para peserta Karena memang kita Objektif kita bersama Amari video net sama musika adalah Ini tuh bukan cuman talent search Ya Bukan cuman kita mencari Anak band aja engga Tapi kita mau kasih edukasi juga Nah Cari edukasi untuk anak-anak band di Indonesia Gimana sih caranya membuat band Dan gimana caranya Membuat band dan jadi bisnis Ya Ya kan jadi buat band bukan cuman bikin anggot terus jadi Tapi gimana caranya band itu bisa Jualan Bisa jualan Bisa buat jadi bisnis dan seterusnya Jadi emang akan banyak ada fase itu Fase-fase project leading Dan nanti setelah itu emang kita ada fase lain Menuju ke grand final Gitu ya Nanti di awal Desember Dari tujuh Ntar akan jadi lima Nanti empat Dan akan menjadi ke grand finalnya Grand final Jadi emang masih ada beberapa fase Menuju grand final di awal Desember Jadi suarankan pemenangnya Ya betul Dan awal ini juga masing-masing Band akan membawai dua lagu ya Satu lagu sendiri dan satu lagi cover Lagu-lagu lagu dari musika ya Ya gitu Dan beberapa kan mungkin kita nanya Tapi ini menariknya berarti Yang akan coaching training mereka Dalam laku-laku di industri Langsung Luang-luang industri Ntar ada Ada teman-teman dari label-label juga Ada teman-teman dari Manajer band juga Dari para musisinya dan seterusnya Jadi kalau lolos Langsung terakhirnya sebulan ya Ada yang mau kaji sebulan Ada yang mau kaji sebulan Kalau begini pul Ada yang mau kaji sebulan Ada yang mau kaji sebulan Ada yang mau kaji sebulan Sesudah yang mau ke pulang Ada yang mau kaji pulang Kalauakannya biasanya santai Saya nisapnya Ngalamin selalu ya Ya Anda kemudian pobів itu Dulu ke band, audisi yang lugu berjam-jam, gitu-gitu sen, ngalamin ga sih? Iya ngalamin ga, cuman kalo dulu gue tuh ga sampe selevel ini gitu Gue dulu audisi cuma dari studio ke studio aja gitu kan Kalo ini kan udah ada money, video, musika, ada ad juga, itu kayak udah dapet satu cheat code buat lo ngerilis band lo sendiri Ini Cintia berang ya, walau sekarang ini langsung dapet semuanya Ekosistemnya yang langsung kesukur Oke, kita juga ga lengkap kalo di sore ini ga ngajak perwakilan dari finalis ya Coba kita pake undang ya, mau wakili bandnya, apa sih harapan yang mereka? Kita pake lu sama juri dan juga penyelenggaranya disini Tiga band aja ya, karena kalo dua belas penuh ya Betul Kita coba pake perwakilan dari finalis band Remaja Senyum Dan juga ada dari tempat-tempat atau vokalis atau perwakilan dari Getro Dan juga Code In Code In Nah ini kita semua silahkan Pemisi yang disini silahkan Setelah 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 Saat Setelah